Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Aku berteman dengan kolong WW season kedua Untuk kalian yang belum mendengarkan season 1 dengarkan terlebih dahulu Link sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Tanpa banyak wasi-wasi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Dalam hati perasaanku mulai tidak enak Biasanya kalau Anggi meminta aku untuk tidak marah Sebelum mengatakan sesuatu Ada hal buruk yang sudah terjadi Iya aku janji gak marah Udah bilang aja soal motor aku yang Tanyaku yang semakin penasaran Motor kamu aku bakar Jawab Anggi yang langsung aku balas Dengan kalimat istighfar Kok bisa? Tanya aku sedikit menaikkan nada Tuh kan Tadi kamu udah janji gak bakal marah Saud Anggi liri Berkali-kali aku menguruh dada dan mencoba mengatur nafas Agar emosiku menurun Gak lama kamu pergi dan Sebelum aku ngejar mobil perek itu Aku sempat ambil bensin Dan aku siramin ke motor kamu Baru aku lemparin korek api Setelah itu Aku ngejar mobil yang bawa kamu pergi Habis itu aku inget Mobil aku disalip motor Dan oleng Terus nabrak tiang listrik Aku gak inget apa-apa lagi Tau-tau aku ketemu kakek tua Berbeju gamis Seperti dalam mimpi Padahal Sedang koma Beliau jelasin semua Apa yang sudah terjadi Sama kamu Gitu ceritanya beb Maaf ya Jelas Anggi cukup panjang Aku menarik nafas panjang Dan mengeluarkannya perlahan Pikiranku langsung tertuju Ke ibu Gimana cara jelasin ke beliau Perihal motorku yang sudah pasti Tidak bisa digunakan lagi Beb Kok diem Marah ya Kamu bisa pake motor yang aku beli buat kamu Jangan marah ya beb Lanjut Anggi Iya Tapi aku bingung Mau jelasin ke ibu gimana sayang Motor itu kan pemberian ibu Jawabku dengan nada lemah Kamu tenang aja beb Nanti biar aku Calon menantunya Yang jelasin ke ibu Jawab Anggi dengan yakin Oh iya Ini nomor aku yang baru HP aku dibanding papa soalnya Kartunya juga dibuang Ditong sampah rumah sakit Kata Anggi sambil merogos aku Celana jeansku Dan mengeluarkan HP Kepunyaanku Lalu mengetik nomor telpon Baru miliknya Ngi Bokap lo kayaknya datang deh Mobilnya masuk kerbang tuh Ucap Anton yang sempat Kami lupakan Keberadaannya Yang sedang berdiri Menyebab tirae kamar Anggi Bapak beb Kata Anggi dengan wajah panik Aku turun dulu ya Sama Anton Kamu disini aja istirahat Takut malah jadi Salah paham Kalau sampai papa Lihat aku di kamar kamu yang Ucapku sambil tersenyum Lalu mengecup kening Anggi Dengan lembut Tapi beb Udah Gapapa Aku udah siapin muka Buat ditonjok lagi Sama papa kamu Saudku memotong langsung Pertanyaan penuh Kecemasan Anggi Dengan sedikit candaan Ton Ikut aku ke bawah yuk Pintaku ke Anton Yang mupeng Melihatku Mengecup Anggi tadi Lekong aku Dicolek Awas loh Timbal Anggi Ke arah Anton Meski raut cemas Masih jelas Terlukis di wajahnya Tak lupa Aku tersenyum manis Ke gadis Yang sangat aku cintai itu Sebelum meninggalkan Kamarnya Bersama Anton Tanpa sengaja Aku sedikit Mengeluarkan ilmu Meringankan tubuh Untuk melompati Anak tangga Dan mendarat mulus Di lantai satu Rumah Anggi Karena melihat Papanya Anggi Hampir tiba Di depan pintu Anton sempat Berteriak Meski langsung Disumpal Oleh kedua Tangannya sendiri Melihatku Dengan mudah Melompat Dari lantai dua Dengan cepat Aku duduk Di sofa Yang ada Di ruang tengah Sambil menempelkan Telunjuk di bibir Sebagai tanda Untuk diam Ke Anton Yang masih terlihat Mematung Karena kaget Di anak tangga Ketujuh Dari luar Terdengar Ucapan salam Dari papanya Anggi Anton segera Meneruskan langkahnya Menuruni Anak tangga Dan setengah Berlari Menuju Pintu utama Sementara Aku mempersiapkan diri Untuk bertemu Langsung Dengan papanya Anggi Om Kira Kamu sudah pulang Anton Suara papanya Anggi Terdengar Dari arah Pintu Aku langsung Banggi Dari tempat Duduk Dengan jantung Berdebar Lebih baik Aku bertarung Dengan ratusan Jin Atau menjadi Joki balap Liar Kembali Daripada Harus merasakan Sensasi Detakan jantung Yang jauh Lebih cepat Saat ini Calon Mertua Mengapa Sosokmu Selalu membuat Kedua kaki calon Menantumu Lemas Untuk Sesaat Aku mendengar Obrolan ringan Anton Dengan papanya Anggi Saat mereka Melangkah Masuk Hingga Keduanya Melihat Ke arahku Raut ceria Dari wajah Papanya Anggi Langsung Lenyap Tatapan Tajam Papanya Anggi Langsung Mengarah Ke wajahku Sementara Anton Yang masih Terdiam Terlihat Meraih Beberapa Kantung Plastik Yang dibawa Papanya Anggi Lalu Berjalan Meninggalkan Kami Meski Sesekali Masih Menoleh Ke belakang Aku Perlahan Berjalan Mengambiri Salah Satu Orang Tuanya Cewekku Itu Dengan Sopan Aku Mencoba Meraih Tangan Kanannya Untuk Dicium Sebagai Ucapan Salam Laki-laki Berusia 45 tahunan Itu Tidak Memberikan Respon Atas Suluran Tanganku Dengan Sedikit Menelan Ludah Aku Kembali Menarik Tangan Yang Masih Terulur Sabar Mam Jagat Samudera Kamu Juga Harus Menahan Emosi Gumamku Dalam Hati Menerima Perlakuan Awal Yang Cukup Membuat Bauku Menghangat Pertanda Pedang Jagat Samudera Ikut Rusik Duduk Di Sana Saya Mau Bicara Serius Sama Kamu Perintah Papanya Anggi Sambil Menunjuk Ke arah Deretan Sofa Besar Yang Salah Satunya Sempat Aku Duduki Tadi Aku Menganggukan Kepala Lalu Menyusul Papanya Anggi Yang Sudah Melangkakan Kaki Ke arah Yang Ia Maksud Aku Sempat Melirik Anton Yang Sedang Menaiki Anak Tangga Menuju Kamar Anggi Silahkan Duduk Ucap Papanya Anggi Sambil Menunjuk Ke arah Sebuah Bangku Yang Posisinya Membelakangi Anak Tangga Terima Kasih Um Saya Cungi Jempol Buat Nyalik Kamu Yang Berani Datang Kesini Ucap Papanya Anggi Sambil Menyalakan Sebuah Rokok Mil Yang Sama Seperti Merek Rokok Isapan Rutinku Saya Ingin Tau Kabar Anggi Untuk Itu Saya Memberanikan Diri Kesini Saya Siap Dibukul Jika Mau Jawabku Dengan Penuh Keyakinan Sesaat Laki-laki Berkemeja Biru Lengan Pendek Itu Terlihat Mendengus Tidak Perlu Ada Kekerasan Kita Ngobrol Ringan Saja Dengan Menggunakan Logika Ucap Papanya Anggi Yang Langsung Aku Sambut Dengan Senyuman Kamu Sangat Mencintai Anggi Sepertinya Lanjut Laki-laki Itu Lalu Mengebuskan Nasab Rokok Ke Atas Sangat Om Saya Sangat Mencintainya Jawabku Diringi Rasa Hati Yang Mulai Lega Melihat Tara Pembicaraan Papanya Anggi Cenderung Ke Arah Lampu Hijau Laki-Laki 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 Menganggukan Kepala Beberapa Kali Lalu Mematikan Rokok Yang Baru Disab Di Atas Asbak Saya Dengar Kamu Bekerja Sambil Kuliah Tanya Papanya Anggi Benar Om Saya Tenaga Honorer Di Tempat Almarhum Ayah Saya Bekerja Malam Harinya Saya Kuliah Di Daerah Pondok Labu Jawabku Yang Merasa Sudah Jauh Lebih Santai Kalau Boleh Saya Tahu Berapa Gaji Kamu Sebagai Honorer Tanyanya Laki Kali Ini Aku Sempat Mengerutkan Dai Mendengar Pertanyaan Dari Papanya Anggi Alhamdulillah Meskipun Tidak Banyak Tapi Saya Bersyukur Masih Bisa Kerja Sambil Kuliah Om Jawabku Dengan Perasaan Mulai Tidak Enak Terlihat Sebuah Senyuman Meremehkan Tersungging Di Wajah Laki-laki Yang Aku Hormati Itu Jawaban Yang Terdengar Samar Untuk Menutupi Nominal Geji Yang Sudah Pasti Kecil Ucapnya Dengan Suara Pelan Namun Masih Bisa Aku Dengar Dengan Cukup Jelas Kedua Mataku Membesar Mendengar Kalimat Yang Barusan Bergulir Dari Lisan Papanya Anggi Kamu Tahu Sejak Anggi SMA Saya Tidak Pernah Memberikan Uang Saku Kurang Dari 500 Ribu Tiap Hari Belum Lagi Saat Anggi Kuliah Di Amerika Tiap Bulan Saya Selalu Transfer 20 Ribu Dolar Amerika Untuk Biaya Hidupnya Sekedar Untuk Memberitahukan Saja Ke Kamu Apa Bisa Kamu Menghidupi Anak Saya Dengan Gaji Sebagai Tenaga Honorer Yang Buat Biaya Hidup Kamu Sendiri Saja Hanya Terbilang Cukup Ucapan Papanya Anggi Barusan Sontak Membuatku Mengepalkan Kedua Tangan Aku Terdiam Mendengar Kalimat Demi Kalimatnya Barusan Dalam Hati Aku Merasa Jauh Lebih Baik Menerima Beberapa Kalimat Yang Melukai Harga Diriku Untuk Bisa Menyamakan Kesombongan Yang Om Terangkan Barusan Saya Tidak Sanggup Tapi Saya Sayang Anggi Saya Akan Memberikan Yang Terbaik Buat Anggi Dan Saya Yakin Saya Bisa Membahagia Kannya Kelak Jawabku Dengan Tatapan Penuh Keyakinan Tiba Tiba Kedua Mataku Langsung Membesar Saat Papanya Anggi Tiba-tiba Menggebrak Meja Di Hadapan Kami Gimana Kamu Mau Bahagiakan Anak Saya Sedangkan Buat Penuhi Kebutuhan Kamu Sendiri Masih Belum Bisa Mikirnya Jangan Pakai Cinta Kamu Pikir Cinta Bisa Buat Beli Beras Sama Bayar Listrik Bentak Laki-laki Itu Yang Membuat Bauku Semakin Menghangat Dalam Hati Aku Beberapa Kali Mengucap Istighfar Meredam Emosi Yang Sediri Tadi Sudah Terpancing Aku Masih Terdiam Meresapi Tiap Kalimat Yang Cukup Membuatku Tersentak Sementara Papanya Anggi Kembali Mengeluarkan Sebatang Rokok Dan Menyalahkannya Saya Hargai Rasa Cinta Kamu Ke Anak Saya It's Okay Terasa Wajar Memang Mengingat Kalian Berdua Masih Sangat Mudah Tapi Saya Mau Kamu Juga Buka Mata Lihat Perbedaan Status Kamu Dengan Kami Atau Jangan Kamu Guna Guna Anak Saya Agar Terus Dibutakan Oleh Cinta Dan Berniat Menumbang Hidup Dengan Anggi Iya Cukup Om Bentaku Sambil Berdiri Dan Menunjuk Papanya Anggi Yang Terdengar Sangat Merendahkan Wajar Aku Mengangguk Sambil Tersenyum Tipis Saya Tidak Serendah Yang Om Duga Saya Masih Punya Iman Yang Perlu Om Tahu Saya Benar-benar Sayang Sama Anggi Saya Sudah Berjanji Untuk Perjuangkan Apa Yang Kami Rasakan Saat Ini Semua Yang Om Ucapkan Akan Saya Anggap Sebagai Tantangan Dengan Atutan Barastu Om Saya Tetap Akan Berjuang Buat Anggi Kataku Dengan Sorot Mata Menatap Tajam Dan Suara Bergetar Papanya Anggi Yang Terlihat Sudah Terpancing Pula Emosinya Tiba-tiba Menaiki Meja Dan Turun Dengan Cepat Lalu Langsung Melayangkan Kedua Tangannya Untuk Mencengkram Kerah Kemaja Yang Aku Pakai Sebuah Tarikan Dari Cengkraman Tangan Laki-laki Terasa Sedikit Mencekik Layarku Dengan Kerah Baju Yang Mengencang Beraninya Kamu Menantang Saya Di Rumah Saya Sendiri Ucap Papanya Anggi Dengan Suara Bergetar Persis Di Depan Mukaku Papa Teriakan Anggi Tiba-tiba Terdengar Dari Belakang Aku Langsung Menepis Cengkraman Kedua Tangan Papanya Anggi Yang Terasa Mengendur Dari Belakang Aku Melihat Anggi Sedang Menuruni Anak Tangga Terakhir Sambil Di Papa Anton Wajah Anggi Terlihat Menahan Sakit Saat Berjalan Dengan Kaki Sebelah Kanan Yang Sedikit Bincang Papa Maunya Apa Tanya Anggi Sedikit Keras Ke Arah Orang Tuanya Sendiri Sambil Menggenggam Jari-jari Tangan Kiriku Dengan Tangan Kanannya Papa Mau Kamu Putus Sama Anak Ini Jawab Papanya Anggi Dengan Bentakan Seraya Menunjuk Karaku Yang Sudah Berdiri Di Sebelah Anggi Dengan Tateman Tajam Apa Salah Imam Kenapa Papa Bisa Sampai Benci Banget Sama Imam Kalau Papa Masih Gini Terus Anggi Gak Akan Mau Balik Lagi Ke Amerika Tanya Anggi Yang Diakhiri Dengan Sebuah Ancaman Wajah Orang Tua Lagi Lakinya Anggi Terlihat Terkejut Mendengar Ancaman Anaknya Barusan Lalu Dengan Wajah Kesal Papanya Anggi Mulai Berjalan Dengan Cepat Ke Arah Pintu Sebelum Keluar Papanya Anggi Sempat Membanting Sebuah Gucci Cukup Besar Suara Pecahan Gucci Terdengar Mengantam Lantai Marmer Rumahnya Aku Mendengu Sebal Melihat Kelakuan Orang Dewasa Yang Tanya Anggi Yang Langsung Memeluku Dengan Erap Selepas Papanya Pergi Dari Rumah Di Berjalan Pulang Dari Rumah Anggi Kepalaku Dipenuhi Banyak Alasan Yang Bisa Kugunakan Jika Ibu Bertanya Kenapa Motor CB Aku Bawa Pulang Kembali Bukan Malah Bawa Pulang Motor Pemberian Dari Alasan Yang Wajar Sampai Yang Tidak Masuk Akal Tapi Batinku Menolak Untuk Kembali Berbohong Ke Ibu Aku Putuskan Untuk Menceritakan Apa Adanya Saja Saat Hampir Tiba Di Depan Pagar Rumah Motorku Berhenti Mendadak Saat Sesosok Anak Berseragam SMP Mencegat Aku Fikir Manusia Ternyata Jin Korin Penjaganya Tio Sesaat Aku Tertegun Melihat Penampilan Sosok Tersebut Yang Jauh Lebih Mengenaskan Dari Terakhir Kali Aku Kepalanya Sudah Tinggal Tengkorak Saja Beberapa Belatung Nampak Keluar Dari Lubang Mata Kirinya Tanpa Ada Bola Mata Di Mulut Yang Tersisa Hanya Bagian Bibir Bawa Saja Tersungging Senyuman Dingin Tiba-tiba Aku Teringat Akan Janjiku Kesosok Tersebut Tanpa Fikir Panjang Aku Memutar Motor CB Merah Menuju Rumah Pak Arifin Segera Aku Ketuk Pintu Eh Tumben Mam Ada Angin Apa Yang Bikin Lo Kesini Tanya Banu Dengan Wajah Sedikit Jutek Sedikit Informasi Banu Ini Dulu Satu Kelas Sama Aku Pas SMP Kami Berteman Cukup Akrap Aku Banu Dan Rio Tapi Pertemanan Kami Bubar Gara-gara Cewek Yang Ditaksir Banu Malah Nembak Aku Padahal Aku Nggak Suka Sama Tu Cewek Sejak Itu Banu Selalu Bersikap Dingin Ke Aku Meski Kami Tinggal Berdekatan Aku Mau Ngobrol Bentar Boleh Nu Tanya Aku Dengan Wajah Serius Ngobrolin Soal Apa Jawaban Yang Malah Bertanya Nanti Deh Yang Enak Kita Ke Warung Mie Ayam Mas Jono Aje Yuk Aku Yang Traktir Sekalian Aku Mau Ngobrol Penting Jawab Ku Sambil Melirik Kedalam Rumah Terlihat Bu Arifin Sedang Menyapu Lantai Dalam Dari Pintu Yang Dibuka Lebar Oleh Banu Sejenak Banu Terdiam Seperti Memikirkan Sesuatu Udahlah Jangan Kelamaan Mikir Ucapku Yang Langsung Dibalas Oleh Anggukan Kepalanya Lo Jalan Duluan Deh Aku Bawa Motor Sendiri Jawab Banu Diringi Senyuman Hambar Tanpa Fikir Panjang Aku Acungkan Jempol Kanan Dan Langsung Tempat Yang Tadi Aku Sebutkan Untungnya Warung Mie Ayam Mas Jono Cukup Lenggang Aku Mestandarkan Motor Sport Berwarna Merah Itu Lalu Masuk Kedalam Warung Beberapa Saat Aku Sempat Berbahasa Basi Dengan Mas Jono Si Pemilik Warung Hingga Banu Datang Menunggangi Motor Metik Hijaunya Mau Pesen Apa Tanya Mas Jono Duda Bergumis Tebal Pemilik Warung Mie Ayam Lo Makan Gak Tanyaku Kara Banu Yang Sudah Duduk Di Hadapanku Habis Makan Aku Masih Kenyang Banget Tolak Banu Dengan Halus Mas Saya Pesen Dua Tapi Saus Sambal Cabainya Dipisah Terus Bikinnya Jangan Sekarang Nanti Aja Kalau Saya Mau Pulang Buat Ibu Sama Ayu Soalnya Ucapku Kara Mas Jono Yang Masih Berdiri Menunggu Pesanan Saya Es Temanis Satu Mas Timbal Banu Es Jeruk Boleh Mas Buat Saya Tambah Kara Mas Jono Sebungkus Rokok Berwarna Putih Aku Keluarkan Dari Saku Kemeja Dan Aku Letakkan Di Atas Meja Panjang Yang Tertutup Plastik Putih Cukup Tebal Aku Ambil Sebatang Dan Mulai Menyalakannya Lo Mau Ngomongin Apaan Mam Kayaknya Serius Banget Sampai Ngajak Aku Kesini Tanya Banu Yang Mengambil Sebatang Rokok Miliku Aku Sempat Menunda Jawaban Atas Pertanyaan Banu Barusan Karena Mas Jono Sedang Meletakkan Dua Minuman Pesanan Kami Maaf Banget Minuk Yang Mau Aku Ngomongin Ini Soal Tio Adek Lu Ucapku Sebelum Menjelaskan Semuanya Banu Tilihat Kaget Mendengar Jawabanku Barusan Pandangannya Nampak Sedikit Tajam Karaku Maksud Lu Apaan Tanya Banu Masih Dengan Menajamkan Tatapannya Gak Tau Gimana Ceritanya Hantu Tio Beberapa Kali Datangin Aku Jawabku Terus Terang Lu Kalau Bercanda Jangan Keterlaluan Mam Bentak Banu Karaku Mas Jono Yang Sedang Duduk Sambil Berkipas Kipas Di Depan Warung Terlihat Menoleh Karak Kami Dengan Tatapan Heran Edah Dengerin Aku Dulu Napa Nuk Jangan Sewo Dulu Pintaku Yang Sedikit Kesal Melihat Reaksi Banu Banu Sedikit Nampak Mulai Tenang Aku Tau Lu Sama Tio Sempat Di Introgasi Boka Blo Pas Duitnya Hilang Iya Kan Tanyaku Yang Berusaha Membuat Banu Percaya Banu Kembali Terlihat Kaget Tapi Kali Ini Kagetnya Gak Disusul Sama Bentakan Lo Tau Dari Mana Mam Tanya Banu Mulai Penasaran Aku Mengambil Nafas Dalam Dalam Dan Mulai Menceritakan Semua Ingatanku Tentang Tio Wajah Banu Nampak Dilemparkan Karah Lain Sepertinya Tetanggaku Itu Mencoba Untuk Menyamarkan Kedua Matanya Yang Sudah Berkaca Kaca Jadi Tio Bilang Gitu Ke Lu Mam Tanya Banu Untuk Memastikan Iya Lu Maafin Ade Lu Itu Kasian Arwahnya Jawabku Yang Mulai Merasakan Bule Kuduk Merinding Sosok Tio Terlihat Melayang Di Samping Kanan Banu Yang Sedang Duduk Di Hadapanku Satu Mata Yang Tersisa Dari Wajah Tio Terlihat Melukiskan Rasa Bersalah Aku Bisa Lihat Ade Aku Gak Mam Aku Kangen Tio Wajah Banu Yang Sudah Tak Mampu Menahan Air Matanya Dalam Hati Aku Ikut Terhanyut Melihat Banu Menangis Dan Sosok Tio Yang Mencoba Memegang Tangan Banu Di Atas Meja Seperti Ingin Mencium Wah Kalau Itu Aku Gak Tahu Denu Yang Penting Sekarang Lu Maafin Adik Lu Jawabku Langsung To the Point Sebenarnya Aku Bisa Membuat Banu Melihat Tio Dengan Bantuan Sekar Tapi Kalau Aku Lakukan Hal Itu Otomatis Akan Membongkar Sisi Misteri Dalam Hidupku Makanya Sedari Tadi Ucapanku Menggiring Sugesti Banu Agar Ia Percaya Aku Hanya Korban Dari Kejahilan Hantu Adiknya D Dimanapun Kamu Berada Abang Maafin Kamu Dengan Ikhlas Sangat Ikhlas Ucap Banu Yang Terdengar Lirih Sesaat Aku Melihat Sosok Tio Tersenyum Lalu Diselimuti Sinar Terang Hingga Akhirnya Mereduk Dan Menampilkan Sosok Tio Yang Utuh Seperti Saat Hidupnya Sebuah Ucapan Terima Kasih Disertai Senyuman Manis Tertuju Ke Arakku Sebelum Sosok Tersebut Menghilang Setelah Menunaikan Hutang Aku Langsung Pulang Membawa Dua Bungkus Mie Ayam Mas Jono Sayangnya Ibu Sama Ayu Sudah Makan Akhirnya Kedua Mie Ayam Tersebut Diberikan Ibu Ketetangga Sebelah Gak Papalah Daripada Dibuang Terus Mubasir Lebih Baik Diberikan Ke Orang Lain Aku Mengabiri Ibu Yang Terlihat Sedang Asik Memainkan HP Di Teras Paling Paling Chad Di Grup BA Ibu Ibu Majelis Taklimnya Sedang Membicarakan Suatu Topik Hangat Bu Abang Mau Ngomong Sesuatu Boleh Tanyaku Yang Sudah Duduk Di Bangku Sebelah Beliau Sejenak Ibu Menoles Sambil Tersenyum Dan Meletakkan HP Di Atas Meja Kebetulan Ibu Juga Mau Nanya Kamu Soal Motor Gede Yang Kamu Bawa Lagi Bang Jawab Ibu Yang Aku Sambut Beberapa Lamanya Aku Terdiam Mencoba Mengumpulkan Nyali Untuk Memulai Pembicaraan Ke Ibu Katanya Mau Ngomong Kamu Malah Diam Bang Tanya Ibu Dengan Tatapan Mata Menyelidik Motor Abang Dibakar Anggi Makanya Abang Bawa Motor Itu Buat Gantinya Bu Jawab Ku Yang Langsung Menjelaskan Maksud Utama Aneh Ibu Malah Tertawa Mendengar Pengakuanku Barusan Dengan Nada Ketir Aku Pun Tertawa Tanpa Sebab Mengikuti Ibu Yang Kamu Bilang Barusan Bercanda Kan Bang Tanya Ibu Yang Mulai Merasakan Gelagat Aneh Dariku Aku Hanya Tertunduk Diam Tak Ada Jawaban Maupun Sanggahan Yang Keluar Dari Mulutku Astaghfirullah Kenapa Bisa Dibakar Si Bang Tanya Ibu Dengan Suara Mulai Tinggi Aku Pun Menceritakan Ke Ibu Tentang Semuanya Meski Ada Beberapa Bagian Yang Aku Tutupi Terutama Soal Pertempuran Melawan Ketiga Saudaraku Dan Raja Tungga Ibu 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 Terlihat Tidak Tidak Senang Dengan Penjelasanku Barusan Beberapa Kali Beliau Menarik Nafas Dalam Dalam Seperti Mencoba Meredam Amarahnya Itu Yang Bikin Ibu Tidak Suka Sama Anggi Bang Emosinya Kadang Suka Tidak Terkontrol Harusnya Dia Menggunakan Kepala Dingin Sebelum Berbuat Sesuatu Ucapan Ibu Cukup Membuatku Menahan Nafas Tapi Semuanya Kan Gara Gara Abang Bu Sanggaku Mencoba Membela Anggi Iya Ibu Ngerti Kok Makanya Ibu Bilang Kekamu Tempoh Hari Kalau Kamu Bener Sayang Anggi Kamu Harus Bisa Merubah Sifat Puruk Sedikit Demi Sedikit Atau Buat Kebaikan Kalian Bersama Juga Jika Memang Berjodoh Kata Ibu Menasehati Aku Tersenyum Mendengar Kalimat Ibu Ini Suatu Pertanda Bahwa Beliau Tidak Begitu Mempermasalahkan Soal Motor Pemberiannya Yang Dibakar Anggi Jadi Ibu Gak Marah Tanya Aku Memastikan Soal Motor Ya Mau Gimana Lagi Kalau Bukan Menerima Tapi Ingat Kamu Harus Bisa Merubah Anggi Jawab Ibu Lalu Bangkit Dari Tempat Duduknya Beberapa Hari Kemudian Aku Menjalani UAS Semester Pertama Di Kampus Kesehatan Anggi Pun Sudah Jauh Lebih Baik Meski Ia Belum Kembali Meneruskan Kuliahnya Di Amerika Aku Sempat Meminta Anggi Untuk Pindah Kuliah Di Indonesia Atau Disini Juga Mungkin Ada Kampus Sesuai Jurusannya Tapi Anggi Menolak Dengan Alasan Sudah Banyak Biaya Yang Orang Tuanya Keluarkan Rencananya Minggu Depan Cewek Aku Itu Akan Kembali Terbang Ke Amerika Hari Ini Aku Sengaja Membuat Kejutan Untuk Anggi Menjemputnya Di rumah Setelah Tiga Hari Tidak Bertemu Karena Kesibukanku Di Kampus Dan Pekerjaan Dari Kemarin Baik Aku Dan Anggi Sama-sama Jarang Berkomunikasi Terakhir Kali Aku Mengirim Pesan Ke Dia Untuk Mengingatkan Agar Jangan Sampai Lupa Minum Obat Itu Pun Hanya Dibaca Saja Tanpa Dibalas Oleh Anggi Beberapa Meter Sebelum Tiba Di Depan Gerbang Rumahnya Aku Melihat Sebuah Mobil Tipe Sedan Warna Hitam Yang Sudah Dimodif Keluar Dari Gerbang Rumah Anggi Tatapanku Tertegun Melihat Anggi Ada Di Depan Bersama Seorang Pemuda Asing Ada Hawa Gelap Cukup Kuat Yang Aku Rasakan Dari Orang Yang Mengebudikan Mobil Bersama Anggi Aku Segera Mengeluarkan HP Dan Menelpon Anggi Satu Kali Nada Sambung Terdengar Lalu Di Reject Kedua Kalinya Aku Lakukan Hal Yang Sama Dan Kembali Sambungan Telepon Ku Di Reject Anggi Kok Di Reject Terus Kenapa Tanyaku Penasaran Tanpa Fikir Panjang Aku Langsung Menyalakan Motor Dan Mengejar Mobil Tersebut Tak Perlu Waktu Lama Bagiku Untuk Berada Di Sisi Kiri Mobil Itu Yang Melaju Tidak Begitu Cepat Sambil Terus Fokus Ke Jalan Sesekali Aku Melirik Ke Ara Anggi Yang Sedang Tertawa Gadis Itu Belum Menyadari Jika Aku Ada Di Samping Tangan Kiriku Menaikan Helm Agar Wajah Aku Bisa Terlihat Oleh Anggi Kebetulan Kaca Kiri Mobil Tersebut Terbuka Yang Teriaku Ke Ara Anggi Yang Berada Di Dalam Mobil Aku Terpaksa Menjauhkan Jarak Motor CB Merah Sedikit Dari Mobil Karena Menghindari Lubang Di Depan Lalu Kembali Menempel Kendaraan Itu Di Samping Kiri Yang Kali Ini Teriakan Kerasku Berhasil Membuat Anggi Menoleh Kamu Mau Kemana Tanyaku Dengan Berteriak Nonton Jawab Anggi Singkat Lalu Menutup Kaca Mobil Sebelah Kiri Aku Terinyak Mendengar Jawaban Anggi Barusan Mobil Yang Membawa Anggi Nampak Menambah Kecepatannya Namun Sial Aku Lupa Mengisi Bensin Sejak Pulang Kuliah Semalam Perang Pendapat Di Benaku Mulai Muncul Antara Terus Menempel Mobil Atau Mengisi Bensin Akhirnya Aku Memutuskan Untuk Memanggil Bayu Barata Dalam Tampan Berpakan Ala Pendekar Sambil Melayang Di Samping Ku Bayu Tolong Ikuti Mobil Yang Membawa Anggi Tapi Hati-hati Ada Hawa Gelap Terasa Dari Orang Yang Bersama Anggi Ucapku Dalam Batin Ke Arah Bayu Barata Sambil Terus Menata Mobil Sedan Hitam Tersebut Baik Raden Jawab Bayu Barata Yang Langsung Melesat Mengikuti Mobil Yang Aku Maksud Sementara Aku Segera Menepikan Motor Di Sebuah SPBU Untuk Mengisi Bensin Karena Antrian Kendaraan Lain Cukup Banyak Akhirnya Waktu 5 Menit Pun Tersita Aku Segera Melajukan Motor Dan Memanggil Bayu Barata Kembali Setelah Bensin Penuh Terisi Bagaimana Bayu Tanyaku Ke Rajin Penjagaku Yang Kedua Itu Mobil Itu Berhenti Di Sebu Bangunan Tinggi Raden Lalu Kekasih Masuk Kedalam Bersama Seorang Pemuda Kau Benar Raden Pemuda Itu Mempunyai Jin Penjaga Manusia Berkepala Lembu Bernama Lemburuk Mo Isinkan Aku Menyamarkan Auramu Sebelum Menemui Mereka Raden Cio Bayu Barata Yang Langsung Aku Sambut Dengan Anggukan Kepala Sesaat Jin Penjagaku Yang Kedua Itu Menekan Beberapa Titik Di Tubuh Ini Tujuannya Guna Menyamarkan Auraku Untuk Beberapa Jam Kedepan Setelah Dirasa Cukup Bayu Barata Kembali Melesat Kedepan Aku Pun Menyalakan Motor Lagi Dan Menambah Kecepatan Laju Motorsport Untuk Mengejar Bayu Barata Di Depan Sebuah Mall Bayu Barata Berdiri Tegap Sambil Melipat Kedua Tangannya Di Depan Dada Aku Segera Memasukkan Motor Keparkiran Di Basement Dikuti Bayu Barata Kemana Mereka Pergi Bayu Tanyaku Dengan Mengedarkan Pandangan Ke Beberapa Tempat Di Atas Sana Raden Ikuti Aku Lagi Uca Bayu Barata Sambil Menunjuk Ke Lantai Dua Aku Menganggu Lalu Mulai Berjalan Ke Arah Lif Sementara Bayu Barata Melayang Ke Atas Dan Berhenti Dengan Berdiri Di Atas Pagar Pembatas Di Lantai Dua Di Lantai Yang Sama Lif Yang Aku Naiki Dengan Dua Pengunjung Lain Berhenti Aku Segera Keluar Dari Lift Dan Berjalan Ke Aras Restoran Jepang Dimana Bayu Barata Sudah Berpindah Tempat Di Dalam Sini Kekasimu Dan Pemuda Itu Berada Raden Mohon Maaf Aku Tidak Bisa Menemanimu Masuk Ada Satu Yang Harus Aku Lakukan Jika Terjadi Apa Sebut Saja Namaku Raden Kata Bayu Barata Yang Aku Balas Dengan Anggukan Kepala Seorang Pelayan Wanita Berbaju Kimono Nampak Tersenyum Ramah Di Depan Pintu Masuk Restoran Konichiwa Sapa Wanita Itu Sambil Membungukan Setengah Badannya Aku Tersenyum Membalas Sapa Nya Lalu Mulai Masuk Kedalam Sejenak Aku Berhenti Melangkah Dan Melihat Kesegeling Restoran Disana Disudut Kanan Aku Melihat Anggi Sedang Duduk Berhadapan Dengan Pemuda Yang Aku Tidak Kenal Silahkan Duduk Mas Tegur Wanita Itu Dengan Senyuman Ramah Sebentar Saya Mau Menemui Teman Dulu Jawabku Yang Langsung Disambut Dengan Senyuman Pelayan Wanita Itu Sebelum Pergi Meninggalkanku Yang Masih Berdiri Padanganku Terbelalak Melihat Susok Jin Bertubu Manusia Berkepala Lembu Dengan Dua Tantuk Besar Berwarna Merah Dan Hitam Berdiri Di Belakang Pemuda Itu Aku Segera Melemparkan Perandangan Ke arah Anggi Agar Makhluk Tersebut Tidak Menyadari Bahwa Aku Dapat Melihatnya Aura Gelap Pun Nampak Kuat Berpancar Dari Sosok Pemuda Yang Dijaga Jin Berbentuk Laki-laki Berkepala Lembu Saat Aku Berjalan Mengampiri Tempat Duduknya Bersama Anggi Kamu Ngapain Yang Tanya Aku ke Anggi Yang Terlihat Terus Menatap Pemuda Yang Sedang Duduk Di Depannya Pemuda Asing Yang Belum Aku Kenal Namanya Itu Nampak Menaikan Alis Melihatku Sesaat Tatapannya Seperti Mencoba Menyelidik Dalam Hati Aku Tahu Pemuda Itu Berusaha Merasakan Auraku Yang Sudah Disamarkan Bayu Berata Untuk Sementara Waktu Di Lain Pihak Anggi Sendiri Melirik Ke Arakku Dengan Tatapan Cukup Terkejut Seperti Tidak Mengharapkan Untuk Bertemu Denganku Loh Kamu Ngapain Disini Mam Tanya Anggi Sambil Menyebut Namaku Langsung Aku Kaget Mendengar Gadis Itu Tidak Memanggil Dengan Panggilan Kesayangan Untuk Ku Seperti Biasa Tanpa Fikir Panjang Aku Menarik Lengannya Agar Sedikit Menjauh Dari Pemuda Asing Yang Terlihat Mulai Berdiri Juga Maksud Kamu Apa Yang Terus Siapa Tuh Cowok Tanyaku Dengan Dua Pertanyaan Sekaligus Berharap Anggi Menjawab Dengan Jujur Bukannya Langsung Menjawab Malah Anggi Menoleh Kara Pemuda Yang Sedang Berjalan Mendekat Tersebut Sambil Melempar Senyuman Manisnya Yang Jawab Apaku Ucapku Sedikit Keras Eh Lo Jangan Tarik Tangan Anggi Gitu Dong Keserah Amat Soal Pemuda Yang Sediri Tadi Bersama Anggi Sambil Menajamkan Pandangannya Ke Arahku Diam Loh Ini Urusanku Sama Cewek Balasku Dengan Sebuah Bentakan Yang Membuat Jin Penjaga Pemuda Itu Melenggu Dengan Suara Berat Seorang Petugas Keamanan Nampak Berjalan Berkati Kami Bertiga Yang Sedang Berdiri Mohon Maaf Mas Tolong Jangan Membuat Keributan Di Restoran Ini Potong Seorang Petugas Keamanan Yang Sudah Ada Di Samping Kami Aku Sempat Menatap Tajam Sekali Lagi Kara Pemuda Yang Membawa Anggi Di Mobilnya Tadi Aku Mau Dengar Penjelasan Mu Sekarang Ucapku Kara Anggi Lalu Menarik Tangan Kanannya Agar Mengikutiku Meninggalkan Pemuda Asing Tersebut Mam Lepasin Jangan Bikin Aku Malu Kata Anggi Sambil Mencoba Melepaskan Tangannya Dari Peganganku Beberapa Kali Meski Masih Terpaksa Berjalan Mengikuti Aku Tidak Memperdulikan Ucapan Anggi Dan Terus Berjalan Ke Pintu Keluar Restoran Masih Menarik Tangan Gadi Situ Tiba Tiba Langkah Kakiku Terhenti Sendiri Kedua Kakiku Terasa Sangat Berat Seperti Dibanduli Dua Bongkah Batu Sangat Besar Sial Ilmu Paku Bumi Siapa Ini Tanyaku Dalam Hati Lalu Menoleh Ke Belakang Di Jarak 10 Meter Dariku Yang Masih Memegangi Pergelangan Tangan Anggi Pemuda Itu Nampak Melipat Kedua Tangannya Di Dada Pancaran Auranya Terasa Menguap Sepertinya Ilmu Yang Menjerat Kedua Telap Kakiku Ini Adalah Perbuatannya Lo Jangan Macem-macem Sama Aku Ucapku Dalam Mati Ke Arah Batin Pemuda Tersebut Sambil Mengumpulkan Tenaga Dalam Di Pergelangan Kedua Lutut Orang Yang Sempat Membawa Anggi Itu Nampak Terkejut Sesudah Aku Berbicara Lewat Batin Kepadanya Jadi Lo Bisa Juga Ilmu Kebatinan Pantas Dari Tadi Aku Merasa Ada Aura Kuat Yang Samar Samar Keluar Dari Badan Lo Juga Pemuda Itu Lewat Batinku Mam Lepasin Pegangan Tangan Kamu Pinta Anggi Yang Membuatku Menoleh Ke Arahnya Beberapa Orang Pengunjung Restoran Terlihat Menatap Ke Arahku Dengan Tatapan Tidak Suka Mungkin Mereka Berpikir Aku Laki-laki Yang Kasar Karena Terus Memaksa Seorang Gadis Untuk Mengikuti Tapi Aku Nggak Peduli Dengan Apa Yang Ada Di Benak Mereka Semua Saat Ini Yang Aku Ingin Adalah Mendengar Penjelasan Anggi Akan Semua Perubahan Sikapnya Lo Lepasin Anggi Aku Lepasin Najian Paku Bumi Di Kaki Lo Ucap Pemuda Itu Lagi Lewat Batin Lo Jangan Campuri Urusanku Sama Cewek Ku Anggi Balasku Masih Lewat Batin Seraya Tersenyum Dingin Ke Arah Aku Tahan Nafas Beberapa Saat Lalu Menekan Turun Tenaga Dalam Yang Sempat Terkumpul Di Lutut Dengan Cepat Ke Kedua Telapak Kaki Suara Seperti Sesuatu Yang Patah Terdengar Samar Dari Bawah Telapak Kakiku Pandanganku Kembali Menatap Ke Arah Pemuda Tersebut Yang Nampak Terkejut Karena Ilmu Paku Buminya Dapat Aku Patahkan Dengan Mudah Sekali Lagi Aku Minta Jangan Campuri Urusanku Sama Anggi Ucapku Lewat Patin Dengan Sorot Mata Tajam Ke Arah Pemuda Itu Setelah Kedua Kakiku Mulai Terasa Enteng Kembali Aku Meneruskan Langkah Kaki Yang Sempat Terhenti Beberapa Saat Hingga Akhirnya Aku Tiba Di Area Parkiran Motor Yang Cukup Sepi Masih Bersama Anggi Imam Lepasin Atau Aku Teriak Bentak Anggi Dengan Wajah Memerah Tanpa Bicara Lagi Aku Langsung Lepaskan Pegangan Dari Pergelangan Tangan Gadis Itu Sebuah Tamparan Cukup Keras Dilayangkan Anggi Ke Pipiku Sakit Secara Fisik Tidak Seberapa Jauh Lebih Terasa Sakit Yang Dibuat Gadis Itu Di Batinku Tatapan Mataku Menatap Anggi Penuh Tandatanya Sementara Yang Bercicak Merah Hasil Dari Cenggram Tanganku Yang Cukup Lama Tadi Aku Salah Apa Yang Sampai Bisa Kamu Tampar Tanyaku Dengan Suara Bergetar Anggi Membalas Pandanganku Dengan Tatapan Aneh Lalu Melanggap Pelan Meninggalkanku Kang Mas Kekasihmu Sedang Terjerat Sebuah Ilmu Pengasian Ucap Sekar Kencana Yang Tiba-tiba Muncul Aku Tersentak Mendengar Pikiranku Mulai Tertuju Ke Pemuda Tadi Yang Sempat Membawa Anggi Pasti Ini Kerjaan Si Anjing Itu Ucapku Kesal Sambil Mengepalkan Tangan Isinkan Aku Merasuki Kekasihmu Dan Membawanya Ke Suatu Tempat Untuk Kuhilangkan Pengaruh Ilmu Kotor Yang Menjerat nya Kang Mas Kata Sekar Dengan Tatapan Bersungguh Baiklah Sekar Jika Anggi Sudah Sadar Tolong Aku Selesaikan Saat Ini Jawabku Yang Disambu Dengan Senyuman Sekar Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Cerita Kelanjutannya Di Part Berikutnya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh